Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman gadget masih ingat iPhone ini kalau teman-teman sering ngikutin konten iPhone ini ya yang wallpaper nya kayak gini pasti sudah tahu nasibnya seluk beluknya kehidupannya ini iPhone inter dan email terblokir ya dan saya punya jurus ternyata ini saya coba dan bisa semoga ini ketika di video juga bisa yang awalnya wifi only sekarang iPhone ini iPhone 11 Pro inter dari wifi only ke all operator from wifi only to all operator bagaimana caranya kai viah nya bagaimana langkah pertama teman-teman copot kartunya pakai jarum pentol copot kartunya pakai jarum pentol harus yang kayak gini kalau nggak punya beli di Shopee atau Tokpet ya harus jarum pentolnya pakai kayak gini setelah itu bukanya ngadep ke bawah bukanya harus ngadep ke bawah ketika buka slotnya itu harus ngadep ke bawah beberapa kali saya kan bukanya ngadep ke atas ya ini ngadep ke bawah oke catat ya langkah-langkahnya ya terbuka kan sekarang kita coba tiga kartu inti yang sangat sulit connect Indosat Telkomsel XL sekarang kita coba Indosat dulu ya yang dari kemarin saya galau gara-gara Indosat ini coba dulu seret mana ini oh ini lah pasangnya dalam gadang tertutup oke Bismillahirrahmanirrahim kita coba cek yes alhamdulillah bisa kan bisa kan yes alhamdulillah bisa yes ya bisa kan yes terakhir kali saya galau mikrin ini kudu pie my m3 tidak memberikan solusi Indosat tidak ada layanan terkait kemarin ya ya tuh kan XL tiba-tiba bisa oke lagi hari subuh cuma paling 2 jam 1 jam hilang lagi sekarang kita nah ya sekarang alhamdulillah bisa alhamdulillah bisa Indosat terbukti bisa sekarang kita coba yang lain caranya ingat pakai jarum pentol ada 3 langkah 3 langkah inti langkah pertama pakai jarum pentol langkah kedua ketika buka pasangnya dalam keadaan tengkurap ya 2 langkah sudah kita lakukan nanti langkah ketiga saya beritahu yang paling penting nah kita coba telkomsel sekarang kita coba telkomsel dulu bismillah dalam keadaan tengkurap bismillahirrahmanirrahim sallallahu alhamdulillah mahammad yes ada ya telkomsel ada ya oke sekarang kita coba XL keadaan tengkurap XL yes 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 alhamdulillah jadi ada 3 langkah ya yang pertama tadi apa pakai jarum pentol pakai jarum pentol langkah yang kedua bukanya harus dalam keadaan tengkurap oke langkah yang ketiga ini yang paling penting jika ini tidak dilakukan 2 langkah sebelumnya akan gagal apa langkah ketiga langkah ketiga adalah beli baru hahaha 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 jadi langkah yang ketiga adalah beli baru anda kena prank jangan berharap iphone inter ketika sudah ketika sudah provider tertentu itu di blokir jangan berharap besar akan bisa nah itu teman-teman ya solusinya 3 tadi ingat oke pakai jarum pentol dalam keadaan tengkurap yang terakhir adalah beli baru sialat udah lah kita coba lagi yang ini masa kita coba ya jarum pentol dalam keadaan tengkurap kita coba tiru kita coba tirulah langkahku yang durhaka ini kita coba tiru sambil salawat ini lampunya kok gedip-gedip ya gitu loh kenapa ya kenapa ya ini kok gak gedip-gedip oh sama maaf teman-teman maaf maaf ya maaf ya saya bukan bermaksud apa tapi ini menghibur namun poinnya teman-teman taham ya poinnya adalah percuma jika sudah provider ini apa ini kok ngerekam ketika sudah provider gagal jangan berharap besar bisa oke tetap ini gak bisa sekian humor dari saya orang yang galau mikirin iphone semoga teman-teman juga sedikit terhibur meskipun sangat menyakiti hati ya mohon maaf mohon maaf sebesar-besarnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati